Halo, akhirnya saya sudah berada di tempat ataupun kebun bonsai milik sahabat senior saya ya. Selah seorang pebonsai yang memang sudah dari dulu berbonsai. Jadi seperti yang saya bilang, kemarin di Instagram saya akan mencoba belajar bersama di sini. Bersama Bapak Wayan Deki ya, sama sahabat senior saya. Kita akan bahas semua tentang pemula ya. Kita masih fokus ke pemula, bagaimana cara kita untuk membuat bonsai. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saya akan minta bantuan kepada sahabat senior saya untuk berbagi pengalaman lah. Yang pasti beliau sudah lebih berpengalaman dari saya khususnya dan kita sebagai pemula ya. Jadi kita ataupun saya rencananya pertama saya akan belajar dan mencoba bertanya tentang cara pecah batang yang baik dan benar untuk kita sebagai pemula ya. Baik itu medianya apa, terus cara pecahnya seperti apa dan keunggulan pecah batang itu seperti apa daripada dibandingkan dengan kita program akar secara alami ataupun natural seperti itu ya. Oke kita tunggu sahabat kita, sahabat senior Bapak Wayan, dia lagi nyiram di sana ya. Ikuti terus dan mudah-mudahan bisa tetap memberikan informasi dan bermanfaat. Kita sudah bersama sahabat senior saya ya, Bapak Wayan, Jeki. Di sini sudah banyak program-program pecah batang. Dan langsung saja kita bertanya pada Bapak Jeki, ini pecah batang. Untuk pecah batang, bonsai ataupun jenis pohon apa saja yang biasanya lebih baik kita pecah batang untuk mendapatkan perakaran ataupun hasil yang lebih bagus. Kalau menurut pengalaman yang pribadi, yang lebih bagusnya kan jenis bikus. Yang lebih bagus, dominan yang di pecah batang. Jenis bikus, sancang pun bisa di pecah batang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, nanti untuk ke depannya, nanti untuk di perakaran, mungkin atau di karakter batang, nanti lebih bagus dia. Jadi untuk perakaran, biasanya ada teman-teman kita sebagai pemula, agak-agak takut ya Bapak Wayan ya. Untuk pecah batang, dia sudah tanam, baik itu dari sete ataupun dongkel, dia coba pecah batang. Terus caranya biar aman itu Pak Wayan, kita kan harus cabut dulu Pak Wayan ya, biar kita bisa lebih mudah memecahnya seperti itu Pak Wayan. Tipe dari Pak Wayan, seperti apa Pak Wayan? Ya mungkin saya sedikit bisa memberi gini, contohnya saat ini jenis pohon kimeng, jenis bikus nih. Pohonnya pohon kimeng, kalau jenis bikus nih saya bilang, kalau dari setekan, begitu keluar akarnya ya kira-kira maksimal sampai dua bulan atau tiga bulanan. Nanti kita cabut, mongkar, lalu pecah batangnya ya lebih maksimal nanti hasilnya, kemungkinan matinya satu persen lah. Satu persen ya? Jadi untuk pengalaman Pak Wayan ini aman-aman saja ya Pak Wayan ya. Kalau pengalaman tiang pribadi, pengalaman tiang sendiri, jenis bikus ya, untuk jenis bikus. Kalau sancang seperti Pak Wayan bilang tadi, selama juga? Kalau sancang, ya bagusnya baiknya kan diadamin dulu, kalau di sini sancang. Kalau sancang yang pribadi sendiri belum, belum. Dari setekan-setekan itu, belum berapa ya? Jadi untuk sancang-sancang yang kemarin saya lihat juga di sini, sudah dirawat sekian tahun mungkin. Itu program akarnya seperti apa Pak Wayan? Kalau tidak pecah batang itu Pak Wayan? Kalau tidak pecah batang, program-program makar itu sama juga sebenarnya kayak bikus. Terus saya lihat di sini rata-rata ada teman-teman bilang pecah sekian-sekian dan ini pecah empat ya namanya? Ya baru empat, baru empat pecah. Baru empat. Nanti rencananya? Nah nanti ya semaksimal mungkin ya. Ya tubuh besar, minim besar, bisa dipecah lagi. Ya jadi itu membuat dia akan lebih bagus keliaran itu Pak Wayan ya. Biasanya maksimal-maksimalnya Pak Wayan sampai pecah berapa ya? Nanti ya tergantung proses pohon nanti ke depannya ya. Nanti proses juga ya untuk perkembangan pohon. Nanti ya kalau dibilang maksimal 8 bisa juga sampai 12 nanti. Tergantung besar kecilnya pohon. Besar kecilnya pohon. Jadi faktor besar kecil itu menurut saya kan kesuburan Pak Wayan ya. Jadi itu pasti media yang berpengaruh. Jadi untuk media sekarang Pak Wayan, media ground Pak Wayan pakai apa ini Pak? Itu ya faktor utama kan di media. Di media kalau yang sendiri ini cuma pakai pasir kali sama sekam. Sekam biasa ini sekam mantan. Sekam mantan. Belum dipermentasi ya namanya Pak? Dipermentasi juga. Gak permentasi juga gak aman kok. Kalau yang ini kotoran kambing. Kotoran kambing permentasi. Ini diatasnya apa dicampur nih Pak? Dicampur nih. Sekamnya ini pengganti pasir malang Pak ya? Atau gimana? Itu poros mungkin ya? Kalau untuk sekam ya untuk proses perkembangan akarnya dia tuh lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Nah di samping itu nanti medianya kembur dia. Kemburu kayak gini ya. Gak padat ya. Gak padat ya. Jadi sepun saya itu perlu tanah yang tidak padat ya. Yang gembur. Yang gembur. Untuk memaksimalkan perumbuhan akar. Lebih bagus ya perkembangan akarnya. Lebih bagus ya. Jadi inilah teman-teman cara pecah akar dari Pak Yan Deki ya. Dipecah. Kemudian cara menanamnya seperti ini. Terlihat ya. Kalau saya biasanya tanam sampai tidak kelihatan lagi yang pecahannya ini Pak Yan. Itu pengaruhnya gimana Pak Yan? Yang kalau ditanam semua dan dibandingkan dengan Pak Yan ini cuma ditanam akarnya dan pecahannya masih terlihat di atas ini Pak Yan. Kalau sampai tertimbun nanti takutnya kan pembusukan ya. Pembusukan di batang. Ataukah nanti akarnya keluar yang tidak sesuai yang kita inginkan. Nah itu takutnya domina nanti batangnya itu pasti lebih cenderung ya membusuk. Jadi ada dua kemungkinan juga Pak Yan ya. Busuk ataupun tubuh akar yang tidak sesuai. Jadi banyak ataupun keburukan saja yang kita dapat ya kalau ditanam seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya kelebihan dari pecah batang. Pecah batang ini kan bagian dari program akar Pak Yan ya. Dari perbentukan bikin karakter batang nanti ketepannya ya untuk karakter batang juga. Jadi kalau menurut Pak Yan berarti pecah batang akan mendapatkan akar yang lebih bagus punya. Ya. Dibandingkan kita program secara mengarahkan saja seperti itu Pak Yan ya. Nah terus kemudian apa lagi ya untuk ke depannya setelah keluar akar seperti ini. Apa yang proses apa yang perlu kita lakukan lagi Pak Yan. Misalnya ini sudah mulai membesar. Terus apakah ini akan bisa menutup maksimal Pak Yan. Tidak ada rongga-rongga lagi. Terus akar yang sudah tumbuh. Apakah kita perlu kontrol lagi untuk mendapatkan akar-akar atau kita seleksi seperti apa Pak Yan. Ya kalau nanti gitingnya udah nutup. Kira-kira ya sampai dua bulan atau tiga bulan nanti kita bongkar. Bongkar lagi. Kita angkat. Terus sambil mecah lagi. Mecah batangnya ini sambil nyeleksi akar. Nyeleksi akar. Nyeleksi akar. Tidak apa ya. Apakah sampai hilang. Kalau sampai udah nutup maksimal gak akan kelihatan ya. Gak akan kelihatan ya. Berarti selama tiga bulan itu sudah bisa maksimal. Tiga bulan belum. Belum ya. Belum. Tapi sudah bisa dipecah lagi. Sudah. Berarti setengah lah kembiumnya sudah lumayan bagus. Sekali mecah. Langsung seleksi akar. Seleksi akar. Seleksi akar. Sekali mecah. Seleksi akar. Begitu mecah. Seleksi akar. Terus sekali. Berarti sekalian pecah-pecah juga. Ya pecah. Tidak bertahap satu-satu ya. Tidak. Tapi bisa sekalian. Terus seleksi akar. Nah. Itu seleksi akar biar kita sebagai pemula tidak salah mengerti ya Pak ya. Seleksi akar itu apakah kita memotong ujung-ujung akarnya. Atau cuma kita hilangkan akar mana saja yang tidak kita pakai Pak ya. Ya kalau untuk masalah seleksi akar. Itu seleksi. Namanya juga seleksi. Kita buang yang tidak perlu. Yang tidak kita inginkan. Kita buang aja. Terus yang panjang-panjang. Tapi usahakan jangan dipotong dulu akarnya. Yang panjang-panjang. Kita buang yang tidak perlunya. Yang tidak perlu. Yang perlu tidak. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong ya. Biar dia bisa tetap. Mengurangi. Ini juga. Stress. Stressan pada pohon. Tidak begitu sih menurut pengalaman pribadi sendiri. Ya ya. Nah untuk sekarang. Misalnya nanti sudah lumayan penutup kambiumnya. Dan kita masuk ke tahap pemencahan berikutnya. Yang Pak Yan bilang tadi kambium harus menutup. Kemudian. Misalkan sudah mulai jadi ya. Cara kita. Apa namanya. Mengangkat. Bila kita teman-teman ingin memindahkan ke pot. Misalnya Pak Yan. Bagaimana tipsnya Pak Yan. Biar aman Pak Yan. Karena akar yang sudah banyak. Ke bawah. Kita potong. Press. Itu kan. Memang harus kita lakukan. Untuk. Mengepaskan dia di pot. Ya. Seperti apa itu Pak Yan. Ya. Kembali lagi. Ini. Intinya. Ini menurut pengalaman. Nah. Yang pribadi juga. Nah. Ini. Ngomongin masalah pengalaman. Ya. Pengalaman. Artinya. Kalau di jenis bikus. Kalau. Misalkan. Kita mau mengangkat. Misalkan. Ini kan. Pecah batang. Nanti. Kalau. Kamiumnya. Udah nutup. Udah maksimal. Eh. Nyatu dia. Bentuk batang. Nyatu. Misalkan. Kalau kita mau mengangkat ke pot. Usahakan. Nanti. Pas motong. Kalau bisa. Kan. Nanti tunasnya. Biarkan dia tumbuh. Kalau segini. Kalau untuk jenis bikus. Lebih aman. Ya. Ada daun. Dan. Motong di bawah. Disininya. Kita pindah ke pot. Lebih aman. Segeru lebih aman. Ya. Sisakan daunnya. Kalau bisa. Usahakan. Ya. Ada daun. Ada daun. Lebih aman. Ya. Terus. Yang ini saya lihat banyak akar Pak Yan. Ya. Jadi. Setiap pecahan. Berapa akar nanti Pak Yan. Jadinya Pak Yan. Ya. Kalau sudah jadi. Ya. Maksimal. Paling. Ya. Dua akar. Atau. Satu akar lah. Yang gini. Setiap. Setiap pecahan. Setiap pecahan. Ada satu akar. Ya. Kita nanti. Seleksi juga akarnya. Mana yang lebih dominan. Yang lebih bagus. Nanti kalau udah maksimal. Akarnya. Nanti potong lagi. Pecah dua dia. Akar dipecah lagi Pak Yan. Pakai jari ya. Biar ada jari-jari akarnya. Jari akar. Jari akar. Satu aja. Satu aja cukup. Satu aja. Berarti. Dari. Ini perlu. Untuk mendapatkan akar yang bagus kan. Biasanya perlu banyak akar yang menyebar. Ya. Jadi. Kata Pak Yan tadi. Satu pecahan. Satu akar. Berarti. Kita juga perlu. Banyak pecahan Pak Yan. Ya. Itu udah. Nanti. Berapa. Nanti. Maksimalnya. Pecahannya itu berapa. Kalau. Misalkan. 12 pecahan. Berarti. Ada. 12 akar. Akar rindu. 12 akar. Nanti kalau dipecah lagi. Yang satu. Pecah dua. 12 kali dua. Berarti 25. Berarti jari nya itu ya. Yang buat dia lebih. Penampilannya lebih. Keren. Ya. Lebih. Lebih mencengkram. Ya. Karakter. Batangnya lebih bagus. Nanti. Di perakaran. Nanti untuk di seleksi akar. Lebih bagus. Kelihatan pohonnya. Itu kemana-mana. Saya juga baru tahu ya. Itulah tekniknya. Oke. Ya. Saling berbagi. Berbagi pengalaman. Sahabat bonsai. Nah. Untuk video selanjutnya. Kita akan bahas semua lagi. Tentang bonsai. Yang pastinya. Yang kalian tunggu-tunggu. Tentang cara-cara. Bagaimana kita bisa mendapatkan. Bonsai yang lebih bagus. Dan maksimal kedepannya. Oke. Ikuti video saya. Yang berikutnya. Untuk sesi. Cukup sampai disini. Oke.